kita udah sampai di pulau pisang kadang ini adalah dermaga tertua di Sumatera Barat sejak zaman VOC inilah dermaganya mantap lah sebelum Belanda menjajakkan kaki di Sumatera Barat di pantai pesisil barat ini mereka bikin dermaga ini dermaganya dermaga VOC ini ya di sini sebelum mereka bikin dermaga di Padang inilah dermaganya sekarang udah hancur ini kalau air naik tertimbun ya tertibu terendam air jadi ini udah hancur seharian ada sampai di sini bisa jalan Oke kami akan turun dulu di dermaga ini kita akan bermalam di sini di pulau pisang kadang ini adalah dermaga pertama yang ada di Sumatera Barat di pulau pisang kadang dan bersebelahan dengan pantai air manis dulu dermaga ini dibangun oleh VOC waktu sewaktu mereka mengincar kaki di pesisir barat Sumatera Barat ini setelah ini ada lagi bandar dermaga di di muarupadang ada satu lagi setelah tuh ini ini dermaganya ya jadi kita tadi bersandar di sini nah mereka akan mancing ini adalah anggota yang baru pertama kali ikut ini udah berkali-kali ke sini dan ini adalah trip mancing kita sebelum puasa jadi sebelum puasa mereka pulang kampung kita akan mancing dulu sini bermalam mengingat mengasingkan diri dari kehidupan dunia ini adalah monumen peringatan perang Aceh antara VOC dengan tentara Aceh kerajaan Aceh dan lokasinya ini adalah di pulau pisang kadang kota Padang nih ini bahasanya Belanda ya yang mana di pulau pisang kadang ini dulunya adalah markas VOC ketika mereka menguasai perairan barat Sumatera Barat terutama dan perairan barat dari Aceh sampai ke merah ya saya tunjukkan disini adalah reruntuhan dermaga VOC dermaga ini adalah dermaga pertama kali dibangun ketika VOC mendaratkan kaki di Sumatera Barat ini ya dermaganya ya ini dermaganya di pulau pisang gadang dan yang di depan ini adalah pulau pisang kecil dan di sebelah sini itu adalah pantai air manis yang ada batu maling kundangnya dan di atas itu adalah jalan menuju Teluk Bayur nah ini adalah jalan menuju ini adalah Teluk Bayur dibawahnya Teluk Bayur ya ini adalah markas Lantamal terus jalan sana ke arah Hai hari ini sedang pasang kering sedang kering surut airnya jadi kita bisa nyeberang sini kalau airnya naik ini akan tenggelam dan sekarang ini sedang kering jam 2 siang ya juga siang luar biasa nih sejak sejarah dermaga pertama kemudian dermaga kedua di muarupadang muarupadang di sana itu adalah gunung padang yang ada eh kuburan situnurbaya kuburan iya disini rubaya dan disebelahnya adalah muarupadang dan kota padang oke itu informasi yang saya dapat saat eksploror pulau pisang kadang sambil mancing sama teman-teman nah mereka sedang membersihkan ikan yang kita dapat tadi malam ini adalah kuburan Belanda yang ada di pulau pisang kadang kuburan tentara Belanda yang meninggal dunia saat perang Aceh huh kita lanjut ke ujung pulau untuk mencari spot yang bagus untuk strike malam ini selamat pagi kali ini masih ada di pulau pisang gadang di pantai air manis dan sekarang jam 8 pagi anginnya kenceng banget dan saya berada di tengah-tengah pulau dan disini ada sebuah bangunan saya tahu bangunan apa ini mari kita periksa dulu bangunan itu berada di belakang pivak kami dan dibawah itu adalah laut ya ini laut obaknya gede banget anginnya kenceng dan inilah bangunan yang ada di belakang pivak kita lihat bangunan ini terdiri dari tubuhkan batu batas seperti ini batu batanya lebar dan di seperti punden berundak-undak ya ini ada tingkatan batu batak yang dibawah nih ada batu sungai batu batu pantai ya batu laut ini naik undanya berundak-undak kita coba naik kita naik ke tubuhkan atas dia dilihat ini adalah susunan batu batah dan dilapisi semen juga di sampingnya tapi semennya tidak terlalu kuat ya tidak terlalu tebal ini saya udah berada di atasnya struktur bangunan ini bentuknya melingkar melingkar seperti ini kalau dilihat dari bentuknya ini adalah seperti kuburan Cina ya kuburan Cina yang dibangun di atas pulau kalau enggak kuburan Cina ya benteng ya tempat meriam karena di bawah sana langsung menuju laut bagus untuk pertahanan dan di atasnya juga ada tower ada tower lama itu kelihatan kalau kecurigaan saya sih ya kuburan Cina karena ini terbuat dari batu batak kalau untuk benteng kayaknya enggak mungkin dari bangunan dari bahan bangunan sebatu batak setelahnya batu batu yang materialnya keras dan kokoh ya atau mercusuar ya kalau untuk fondasi mercusuar sepertinya ini memang bangunan yang disusun tidak untuk dibangun tinggi hanya seperti ini nih sayangnya disini enggak ada tulisan atau pertanda apa gitu tanda tanda apa itu menunjukkan ini bangunan apa hanya bisa-sisa batu batak dan semen luar biasa ya ini ditumbuhi pohon berduri di atasnya oh iya jeruk ini pohon jeruk deh jeruk-jerutan ya oke ya nanti kita akan eksplorasi lebih jauh lagi pulau ini karena pulau ini memang ada dermaga tertua di suntra barat pulau dermaga VOC dulu oke terima kasih pagi hari yang berangin kencang inilah tempat kami bermalam tadi malam ini pancing ini hasilnya pancing lagi malam keadaan laut hari ini masih berangin kencang inilah dia anginnya masih kencang banget umpanya juga masih menghantam karang dengan kerasnya jadi pagi ini nggak bisa mancing ya kalau kita lempar mata kair ke laut dia akan kembali lagi terkau wangin jadi kita inginkan dulu kita iserapkan dulu sambil menunggu badannya ini reda baru bisa mancing lagi wuuh luar biasa wuuhuu kita akan kembali ke kota Badang melalui menengah menggunakan perawai ini kita tunggu kodanya ya oke terima kasih